Intro Yo guys, welcome back di channel gue, Doxy Anugras Gue Doxy, welcome Disini gue udah ngebuka website dari banner history versi 1 sampai versi yang terbaru nih Sampai si bannernya Yaimiko Dari zaman Fenty sampai nanti ke bannernya Raiden Shogun sama Kokomi Disini gue bakal memprediksi bintang 4 apa aja yang keluar di banner mereka berdua nih Sama abis itu gue akan memprediksi banner senjatanya Oke langsung aja yuk Untuk bintang 4 yang pertama prediksi gue bakalan diisi sama Kujusara guys Kenapa? Karena Kujusara ini udah ngelewatin 8 banner Dia udah absen tuh guys Dari 8 banner Terakhir muncul di bannernya Raiden Shogun Jadi menurut gue bakalan diisi sama Kujusara Lagipula dia adalah salah satu buffer GG untuk si Raiden Shogun Selain si Benep ya Terus untuk yang kedua gue memprediksi bakalan diisi sama karakter dari elemen Anemo Anemo kita lihat disini udah absen dari 5 banner terakhir ya 5 banner terakhir gak ada Anemo nih Yang ada Hydro, Geo udah 4 Pyro juga udah 4 Untuk Cryo udah ada 3 Elektro tadi udah diisi sama Kujusara di slot pertama Jadi slot kedua ini menurut gue bakal diisi sama elemen Anemo Yaitu Bukan Sayu guys Karena Sayu Itu bisa terhitung baru ya Dibanding dengan Sukros Sukros terakhir di bannernya Raiden Shogun juga Jadi bisa aja Sarah sama Sukros Kembali lagi di bannernya Raiden Shogun sama Kokomi Minggu depan Dan untuk karakter yang terakhir ini Rada-rada tricky juga ya Karena bisa aja diisi sama Shinian guys Kita lihat disini Si Toma, Bennett, Xiangling, Yanfei Disini Toma lagi Tapi Shinian Kita lihat terakhir dimana nih Nih Shinian terakhir di bannernya Yoinia Bisa jadi si Shinian nanti bakalan Nihisi slot ketiga di bannernya Raiden sama Kokomi Gitu guys Gimana menurut kalian Kalau kalian punya prediksi tersendiri Siapa-siapa bintang empatnya Kalian tulis aja komen di bawah Kita lanjut ke banner senjatanya Banner senjata setelah senjatanya Yae, Kagura sama Jetcutter Menurut gue Ini agak mudah diprediksi ya Kenapa? Karena si Shogun sama Kokomi Itu punya base in slotnya masing-masing Yang pertama pasti bakal diisi sama Tunggu, namanya apaan tuh Engulfing Engulfing Lightning Senjatanya Shogun sama Donut Donut namanya apa guys? Everlasting Moonglow Untuk bintang limanya Enggak ada keraguan Pasti kedua senjata itu bakal Nisi di banner berikut Untuk bintang empatnya guys Ini yang Rada-rada susah diprediksi Untuk bintang empat bownya nih Kita lihat historinya Paling lama Belum pernah keluar lagi tuh Rush Rush sama Moons Moon Bisa jadi diantara kedua ini bakal mengisi banner senjata berikut Untuk senjata bownya Dan untuk Eye Perception baru ya Untuk ininya Katalis Which it udah sering keluar Bisa jadi bakal diisi sama Wine and Song Kalo gak Wine and Song Sama Sacrificial Fragment Ini udah Absen Lebih dari 6 banner guys Sacrificial Fragment Bisa jadi keluar berbarengan Sama si Sukros Jadi lu ngegaca si Raiden Shogun Sama ngegaca banner senjatanya Kalo dapet Sukros Sekalian dapet Bukunya si Sukros juga Bisa jadi Sacrificial yang keluar nanti Untuk katalisnya Dan untuk great swordnya Menurut gua bakal keluar si Senjata Alkomaru Untuk memancing Banner senjata ini guys Karena menurut gua Donut gak terlalu ngejual sih Yang ngejual disini Bintang limanya Engulfing Jadi harus ditopang Dengan bintang 4 yang bagus Disini Moonsmaw atau Rush Disini Sacrificial Senjatanya si Sukros Disini Akomaru Prediksi gua ya Untuk full armnya Gua bakal Memprediksi Diisi Sama Favonius Lens guys Lumayan lama juga 1 2 3 4 5 6 Lumayan lama Udah 6 Banner Favonius Lens Nggak Ngisi Slot Dari Paul arm Dan yang terakhir Untuk swordnya Disini gua prediksi Mungkin Akan Diisi oleh Lions Roar guys Karena rada susah Cuma memprediksi Bintang 4 Dari Banner senjata Sama Banner Karakter Raiden Shogun Sama Kokomi Bintang 4 nya Kalau kalian punya Prediksi yang berbeda Dengan gua Kalian bisa komen Di bawah Dan juga Thank you Yang udah nonton Video ini Sampai Akhir See you on the next video guys Dan jangan lupa Mampir Kalau gua lagi Live Prime ya Hampir tiap malem Thank you guys Sub indo by broth3rmax